Yang perlu saya tekankan untuk teman-teman semuanya Jangan percaya apabila ada yang bilang bahwa paruh putih split aqua Ya karena seperti yang saya bilang tadi split aqua hanya turun pada paruh Halo teman-teman di F21 Selamat berjumpa di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Adanya pertanyaan yang bertanya terkait dengan bahan untuk mencetak aqua Nah jadi ya teman-teman semuanya Seperti yang kita lihat di kandang ternak saya ini Ini ada aqua blue 2 dan pebe kriminal mata merah Jadi seperti yang ditanyakan oleh retan kita tadi Bahan untuk mencetak aqua itu apa? Jadi untuk mencetak aqua itu yang paling utama yang harus kita miliki adalah Salah satu baik jantan atau betina Itu adalah aqua atau minimal memiliki split aqua Dan untuk split aqua ini sebaiknya keduanya Baik di jantan dan betina harus memiliki split aqua Sehingga persentase untuk mencetak aqua secara langsung itu lebih besar Sebenarnya memiliki salah satunya aja baik jantan atau betina Split aqua bisa saja mencetak aqua Namun tingkat keberhasilannya atau peluangnya sangat rendah sekali Nah untuk mencetak aqua Dengan salah satu pasangan baik jantan atau betina itu aqua Bisa berhasil seperti yang saya miliki ini Ini bisa langsung mencetak burung logbet aqua Nah seperti ini Jadi salah satunya aja kita bisa untuk menghasilkan aqua Apabila kita sudah memiliki mutasi baik jantan atau betina aqua Nah saya tunjukkan disini yang punya saya Nah disini ya saya memiliki pasangan biola PB Ewing Pio Dan betinanya aqua blue 1 Nah ini hanya salah satunya aja yang aqua Dan anakan-anakannya keluarnya banyak aqua sudah ya Nah ini anakannya Anakan dari pasangan yang saya sebutkan tadi ya Ini keluarnya biola Ewing aqua blue 1 ya Nah ini aqua blue 2 ya Anakan dari biola PB Ewing Dan aqua blue 1 ya Anakannya yang lain ini juga anakannya aqua blue 2 ya Ini juga anakannya Dan pasangan yang saya sebutkan tadi Saya hanya awalnya memiliki satu aqua blue 1 Yang saya silangkan dengan biola PB Ewing Pio Nah ini anakannya tuh Keluarnya aqua blue 2 Dan ini juga anakannya ya Ini aqua blue 1 ya Dari pasangan yang saya sebutkan tadi Nah Jadi ya teman-teman semuanya Seperti yang saya bilang tadi Untuk mencetak aqua itu Tidak harus keduanya Aqua kita miliki baik jantan di betina Salah satunya aja bisa ya Dan sifat penurunan aqua itu Ya sama seperti PB Ya dia hanya turun pada jenis paruh merah Ya dia tidak akan turun kepada paruh putih Untuk gen aqua Ya sehingga apabila ada teman-teman Yang ditawarkan misalnya Paruh putih disebut Split aqua itu sangat-sangat Sangat bohong sekali Jadi untuk split aqua itu Dia sama seperti PB Dia nurunnya pada paruh merah Baik itu jantan maupun betina Nah seperti yang ini Ya ini aqua blue 2 dan PF green Nah ini nanti ya Apabila keluar paruh merah Maka baru bisa disebutkan itu Split aqua Apabila dia paruh merah ya Baik itu jantan ataupun betina ya Tidak ada masalah Nah seperti ini Ya Anakan-anakan dari pasangan ini Ini sedang mengeram nih Di dalam ini ada 5 telur Ya Mudah-mudahan keluar banyak aqua lagi Nah ini juga anakannya Ya Dari Biola PB Ewing Pio dan aqua blue 1 Ya saya hanya memiliki satu aja Awalnya Sehingga aqua-aqua di tempat saya banyak Ya Nah ini Ya Jadi ya teman-teman semuanya Seperti yang sebilang tadi Ya penting sekali kita Kita mengetahui materi untuk mencetak aqua itu dari apa aja ya Kalau kita punya satu aja Sudah cukup ya Yang jelas kita pasangkan dengan Biola PB lah Yang lebih bagus Atau PB yang minimal Nah seperti ini Ini nanti Akan keluar Split PF nantinya ya Saya ingin menjadikan mereka ini split PF Ya Mutasi aqua dan PF Nah ini Ini juga ya Saya silangkan yang bukan aqua dengan aqua Cukup salah satunya aja yang aqua Ya Nanti harapannya akan keluar Aqua split ino Untuk kita Mutasikan aqua ino nantinya Jadi paham ya teman-teman semuanya Ya apabila kita ingin menggunakan Mutasi langsung Ya aqua dengan aqua Itu lebih bagus lagi Namun apabila kita Dananya masih belum cukup Atau kita hanya memiliki satu Maka cukup satu aqua aja Baik di jantan atau betina Seperti yang ini ya Kemudian Apabila kita ingin menggunakan paket hemat Maka Kita harus tahu dulu Bahwa aqua itu splitnya hanya turun pada paruh merah Ya dia penurunannya sama seperti PB Ya Kita silangkan split aqua dengan split aqua bisa menghasilkan aqua Ataupun split aqua dengan non aqua bisa mencetak aqua Namun presentasinya agak kecil Seperti itu ya Yang perlu saya tekankan untuk teman-teman semuanya Jangan percaya apabila ada yang bilang bahwa paruh putih split aqua Ya karena Seperti yang saya bilang tadi Split aqua hanya turun pada paruh merah Baik jantan ataupun betina Ya Oke Mungkin itu ya Untuk teman-teman yang Dapat saya bagikan Oh ya di tempat saya ini Ya dari bulan Desember kemarin 2002 Sampai sekarang November Sudah banyak mencetak aqua ya Anakannya ini Bisa kita hitung Satu Ya Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya Jadi Ada Tujuh Bahkan bisa Delapan nih Kalau ini jadi aqua juga ya Selama satu tahun Saya ternak indukan aqua Nah Sangat bagus sekali ya Teman-teman melihat aqua Nih Aqua saya yang paling bagus Lihat ya Anakan pertamanya Ya Oke jadi mungkin Itu yang dapat saya jelaskan Saya tekankan lagi ya Untuk teman-teman semuanya Bahwa Split aqua itu Turunnya Hanya Kepada paruh merah Ya Baik itu jantan Maupun betina Selain itu Teman-teman Kalau ditawarkan Jangan percaya Itu adalah split Aqua Ya Intinya Apabila teman-teman mengerti Mengenai penurunan Gen PB Maka dia sama dengan Penurunan gen Aqua juga ya Nah Seperti itu Ya Paruh merah itu seperti apa Paruh merah itu seperti ini Ini paruh merah nih Nah ini Ya Apabila visualnya seperti ini Bukan aqua Tapi salah satu induknya dulu adalah aqua Maka dia bisa dikatakan Split Aqua Ya Atau seperti ini Ya Visualnya seperti ini Tapi salah satu indukannya dulu aqua Maka dia bisa dikatakan Split aqua Ya Baik jantan maupun betina Ya Teman-teman harus paham Dan wajib tahu Jangan sampai dibohongin Bahwa itu adalah split aqua Padahal dia paruh putih Kalau saya dulu sering dibohongin ya Dan saya juga belum belajar secara maksimal Terkait penurunan Mutasi Biola Ya Yang betina aja dulu Yang penting induknya Salah satunya biola Maka saya anggap split Ya Namun saya dulu ya Tidak ada yang ngajarin ya Jadi Untuk sekarang saya mulai Belajar dari teman-teman yang memahami Dan mau berbagi ilmu Ya Nah Seperti ini Ini juga paruh merah Nah paruh merah seperti ini Baru bisa dikatakan memiliki Split aqua Apabila salah satu induknya dulu Aqua Ya Dan ini Split Ya misalnya seperti ini Apabila kita pasangkan Dengan split Dengan split Bisa tembus aqua Bahkan dengan split dan Non aqua Bisa tembus aqua Ya Oke Demikian Saya rasa Penjelasan saya Mudah-mudahan bisa dimengerti Apabila tidak Paham Bisa komen di Komentar video ini Salam sukses Salam sehat Untuk kita semuanya Joss